Sebuah ambulans diduga telah dihalang-halangi oleh kendaraan lain saat sedang melintas di Jalan Raya Jakarta, Bogor, Pamulang, Tangerang Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram at Tangselmomen, terlihat ambulans sedang berjalan sambil menyalakan sirine di jalan tersebut. Di depannya, tampak sebuah mobil jenis sedan berjalan dan diduga telah menghalang-halangi laju ambulans yang berjalan di lajur kanan. Tak lama kemudian mobil sedan itu mengambil lajur kiri, sambil tetap melaju kencang di samping ambulans. Perekam video sempat meneriaki pengendara mobil tersebut dari dalam ambulans. Setelah itu, ambulans melaju kencang meninggalkan mobil tersebut. Woi, gue viralin lo, gue viralin lo, masuk nih TV, kata perekam video. Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan AKP Diki Dwi Priambudi Sutarman mengatakan, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis, tanggal 29 Juli 2021, malam. Untuk saat ini, kami sedang melakukan penyelidikan untuk video viral tersebut. Dugaannya, terjadi, semalam, ujar Diki, Jumat, tanggal 30 Juli 2021. Dia hanya memastikan bahwa saat ini kepolisian sedang menyelidiki dan sudah mengantongi identitas mobil sedan tersebut. beserta pengendaranya. Sementara kami akan menghubungi kendaraan tersebut, kata Diki. Sebuah mobil BMW berwarna putih kabur tanpa membayar setelah mengisi bensin hingga full di stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, Kodam Bintaro 3412304 di Jalan Bintaro, Permairaya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada pada Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Kompas.com, peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan beredar viral di media sosial. Petugas pom bensin yang saat itu bertugas, Dias Adiansyah mengatakan, awalnya mobil tersebut datang untuk mengisi Pertamax Turbo. Pengemudi BMW tersebut bertanya kepada Dias terkait metode pembayaran. Terus dia ngomong pakai debit bisa bang, terus saya bilang, bisa bang, nah disitu saya isi dulu kan sampai full, kata Dias saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sore. Setelah mengisi full bensin sebanyak 61 liter, Dias bertanya kepada pengemudi mobil BMW terkait metode pembayaran debit. Ia pun meminta pengemudi mobil BMW menunggu karena harus mengambil mesin EDC di tiang pom lain. Di saat saya mengambil, dia langsung nyalain mesin mobil langsung kabur gitu aja, karena saya panik saya teriak langsung saya kejar, pas sudah sampai jalan raya saya lihat sudah jauh karenakan jalanan memang lagi sepi jam segitu. Penambahan kasus terkonfirmasi positif terpapar virus corona, COVID-19, di kota Lubuklinggau, Sumsel, terus bertambah. Akibatnya banyak masyarakat di kota ini menjalani perawatan di rumah sakit, dan bagi yang tak bergejala banyak yang memilih melakukan isolasi mandiri, isoman. Sebagai upaya penyembuhan selain pengobatan melalui jalur medis, warga kota Lubuklinggau saat ini mulai banyak mencari obat herbal. Salah satunya yang menjadi buruan warga saat ini daun dari pohon kayu sungkai. Daun pohon ini diakini sebagai pencegah tertular dari COVID-19. Selain itu, daun sungkai ini diakini warga mampu menjadi salah satu peningkat imun tubuh. Rifat, warga Kelurahan Ceremetabah mengatakan semenjak adanya berita mengenai daun sungkai bisa menjadi obat COVID-19 setelah rutin mengkonsumsi daun sungkai. Sejak banyak yang sembuh dari minum rebusan daun ini, saya sudah sering minum di rumah bersama keluarga, ujarnya pada wartawan, Kamis, tanggal 29 Juli 2021. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Palembang, Zulhair Ali, menyebutkan, hingga kini belum ada penelitian tentang daun sungkai yang bisa digunakan sebagai obat COVID-19. Sepengetahuan saya, sampai sekarang belum ada penelitian tentang daun sungkai terhadap penyakit COVID-19. Ujarnya, Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Viral video penampakan wanita berbaju putih berambut panjang mirip hantu kuntilanak terekam kamera CCTV warga di Desa Dahari, Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Video tersebut menggemparkan warga sekitar, di mana dalam rekaman pukul 1.44 detik terlihat awalnya tersorot tanah kosong lalu kemudian tiba-tiba sesosok wanita berbaju putih berambut panjang terlihat selama beberapa detik. Dalam rekaman CCTV tersebut menunjukkan tanggal 28 Juli 2021 pukul 20.00 pukul 8.49. Perekam video menyorot puluhan warga yang berbondong-bondong menyaksikan video CCTV tersebut dari televisi. Rame banget yang nonton rame banget, dan emang beneran kelihatan tadi kayak putih terbang ya Allah, aduh kok ini kameranya, cetusnya. Lalu ia menyorot penampakan wanita berbaju putih berambut panjang tersebut. Nah itu dia, tuh itu lihat guis ya Allah na'udzubillah aku merinding sumpah, merinding banget, merinding banget, tutur perekam video. Perekam video menjelaskan bahwa ada warga yang diganggu oleh hantu tersebut hingga pintunya diketuk. Seorang warga Ukuweru, Desa Pojok, Kecamatan Nogosari, Boyolali viral di media sosial. Pasalnya, dia menjual paket alat sound system di pinggir jalan Solo Semarang, dengan diberikan tulisan menohok. Hal tersebut menarik perhatian masyarakat terutama pengguna jalan yang melintas. Dia adalah Rianto 60 tahun, pengusaha persewaan sound system yang terdampak COVID-19. Dia pun terpaksa menjual satu persatu perangkat sound system yang dimiliki untuk membayar cicilan bank serta mencukupi kebutuhan keluarga. Tinggal sound system ini milik saya. Ia sudah tidak mampu untuk usaha sound system karena tidak ada tanggapan. Panggilan, ya saya jual. Katanya, Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Usaha hobi dan sound system yang dia rintis sejak 2007 lalu itu dengan berat hati dikubur dalam-dalam. Dia yang semula punya dua paket sound systemnya lengkap saat ini tinggal satu paket saja yang satu paket sudah laku terjual mulai awal pandemi COVID-19 lalu. Menjual paket sound systemnya di pinggir jalan ini memang baru pertama kalinya dan satu-satunya. Sebab sebelumnya dia telah menawarkan paket sound systemnya baik melalui media online atau langsung namun ditawar dengan harga murah. Seorang pedagang cilok tak kuasa menahan tangis di bawah gerobaknya lantaran harga dagangannya senilai Rp25.000 ditawari Rp300.000 oleh seorang pembeli. Rezeki tersebut datang dari seorang pembeli yang menawar dagangan ciloknya dengan harga berlipat ganda. Padahal, harga cilok yang dipesan sebanyak lima bungkus tersebut hanya Rp25.000. Namun, pembeli itu membayar cilok tersebut dengan harga Rp300.000. Sontak saja, bapak penjual cilok itu langsung terkejut. Ia pun menagis bahagia lantaran dagangannya kini sedang sepi pembeli. Reaksi pilu bapak penjual cilok berhasil menyentuh hati banyak masyarakat yang melihatnya. Momen itu terekam dalam sebuah video viral di TikTok yang diunggah ulang oleh akun gossip at insta.nyinyir pada Jumat, tanggal 30 Juli tahun 2021. Narasi dalam video yang diunggah tersebut bertuliskan, Terima kasih orang-orang baik. Penjual cilok yang terlihat sudah tua ini lantas tak kuasa menahan tangis atas rezeki yang ia terima. Mata si bapak tampak berkaca-kaca, bahkan ia sampai menangis dalam posisi jongkok tepat di bawah gerobaknya. Makasih, makasih, makasih mas, kata si bapak sembari menghela air matanya. Viral di media sosial yang memuat video salah satu puskemas di Palembang tutup 1,5 jam lantaran seluruh petugas pergi melayat. Puskesmas yang tutup tersebut seperti dimuat di video adalah puskesmas sosial, mendapat respon beragam dari netizen. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan, Dinkes, Kota Palembang sendiri meminta maaf kepada masyarakat. Namun, pihaknya memastikan tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terima kasih atas atensinya. Saya sebagai kabit pelayanan kesehatan memohon maaf atas kejadian ini. Benar, suami dari kepala puskesmas tersebut meninggal dunia, dan sebagai penghormatan terakhir, teman-teman ingin menghadiri pemakaman gugurnya seorang dokter, yang juga telah mendedikasikan hidupnya melayani masyarakat, kata kabit pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang Dr. Yuliarni kepada tribun sumsel.com, Jumat, tanggal 30 Juli 2021. Menurut Yuliarni, ia dan rekan lainnya selaku tenaga kesehatan di Kota Palembang tetap berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun sudah banyak juga di antara tenaga medis yang terpapar. Kami mohon maaf atas kejadian ini, dan tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya dan kepala dinas juga keliling kepuskesmas memberikan arahan dan support kepada teman-teman tenaga kesehatan untuk tetap mengatur pelayanan, tidak mengabaikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, tuturnya.